Sontat, para habaib yang menyaksikan peristiwa itu pun takjub dan langsung mengangkat kedua tangan mereka sambil berkata Ya Allah, yang ada di hadapan kami ini ternyata adalah seorang wali yang soleh Sebagai ulama ahli Falak, Mama Falak memang luar biasa karomahnya pun demikian Beliau tak hanya mampu menetapkan rukyat dalam bulan puasa Namun keahlianya mampu menghitung kapan buah jatuh dari pohonnya Bahkan, menghitung kapan sebuah daun jatuh dari tangkainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak Atau yang akrab di Sapa dengan panggilan Abah Falak Lahir pada tahun 1842 Masehi Di pondok pesantren Sabi, Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Banten Nama kecil beliau adalah Tubagus Muhammad Tetapi ada juga yang mengatakan Nama kecil beliau adalah Abdul Halim Kemudian diubah menjadi Abdul Haris Sedangkan gelar Falak itu sendiri Diberikan oleh gurunya Yaitu Sheikh Syed Afandi Turuki Saat beliau mempelajari ilmu khasaf dan Falak atau perbintangan di Makkah Sejak kecil, Kiai Haji Tubagus Muhammad Diasuh oleh ayahandanya Yaitu Kiai Haji Tubagus Abbas Dan ibundanya, Ratu Quraishin Ayahnya adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten Silsilah dari Sheikh Sharif Hidayatullah Sedangkan ibunya, Ratu Quraishin Merupakan keturunan dari Sultan Banten Kiai Haji Tubagus Abbas Merupakan seorang ulama besar di Banten Ayahandanya tersebut juga merupakan pendiri Dan pemimpin pondok pesantren Sabi Melalui garis keturunan dari ayahnya Abah Falak Berasal dari keturunan keluarga besar Kesultanan di Banten Bahkan Kalau merujuk kepada silsilah keluarganya Abah Falak Termasuk keturunan salah satu wali Songo Yang bernama Sharif Hidayatullah Atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati Abah Falak Menikah dengan Siti Fatimah Sosot gadis dari pegantongan Bogor Buah dari pernikahannya itu Beliau dikaruniai seorang putra Yang bernama Tubagus Muhammad Tahir Atau yang lebih dikenal dengan A Cheng Dari Tubagus Muhammad Tahir Lahirlah beberapa orang cucu Dan Buyud Yang sekarang beberapa diantaranya Mengabdi di pesantren Al-Falak Dan sekitarnya Abah Falak Bermukim di pegantongan Hingga akhir hayatnya Abah Falak Memulai pendidikan Dengan belajar baca tulis Al-Quran Dan pemantapan akidah Islam Langsung kepada ayahnya Yaitu Kiyai Haji Tubagus Abbas Sangking cintanya pada ilmu agama Beliau sampai pernah mengembara Di usia yang sangat muda Yaitu 15 tahun Abah Falak Berguru pada ulama Banten Dan Cirebon Untuk menimba Dan memperdalam ilmunya Pada usia 17 tahun Tepatnya tahun 1857 Untuk pertama kalinya Abah Falak berangkat ke Tanah Suci Untuk menimba ilmu Selama kurang lebih 21 tahun Beberapa bidang keilmuan Yang beliau pelajari Dan perdalam hingga ke Timur Tengah Antara lain adalah Ilmu Tafsir Al-Quran Dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Dan Sheikh Mansur Al-Madani Kemudian ilmu Hadis Dari Sayyid Amin Qutbi Kemudian ilmu Tasawuf Dari Sayyid Abdullah Jawawi Kemudian ilmu Falak Dari Afandi Turki Kemudian ilmu Fikih Dari Sayyid Ahmad Habshi Sayyid Barum Sheikh Abu Sahid Dan Sheikh Nawawi Al-Falimbani Kemudian ilmu Hikmah Dari Sheikh Umar Bacinet Sheikh Abdul Karim Dan Sheikh Ahmad Jaha Banten Dan beberapa ulama besar lainnya Yaitu Sheikh Ali Jabra Sheikh Abdul Fatah Al-Yamani Sheikh Abdul Ra'uf Al-Yamani Sayyid Yahya Al-Yamani Sheikh Zaini Dahlan Makkah Selain itu Beliau juga belajar Kepada beberapa ulama besar Dari Banten Di antaranya adalah Sheikh Salman Sheikh Saleh Sonding Sheikh Sofyan Dan Sheikh Sohib Kadu Pinang Selama berada di Makkah Abah Falak Tinggal bersama Sheikh Abdul Karim Dari gurunya ini Abah Falak mendapatkan Kedalaman ilmu Torikoh dan Tasawuf Bahkan Sheikh Abdul Karim Yang dikenal sebagai Seorang wali agung Dan ulama besar dari Banten Yang menetap di Makkah Pernah membaikat Abah Falak Dan memberinya kepercayaan Sebagai seorang Mursyid Atau guru besar Torikoh Kaudiriyah Wanaqsyabandiyah Pada tahun 1878 Abah Falak Kembali ke Tanah Air Beliau sempat tinggal Di tempat kelahirannya Pandeglang Banten Dan mendapat kepercayaan Memimpin pondok pesantren Sabi Yang ditinggalkan ayahandanya Tetapi seperti perjalanan Seorang Mubalik pada umumnya Aktivitas dakwah dan tabliknya Dalam rangka menyebarkan Dan menyiarkan Islam Tidak akan terhenti Hanya sampai di sana Sebagai wujud untuk mengembangkan Dan mengamalkan ilmunya Sejak tahun itu juga Beliau mulai melancarkan Aktivitas tabliknya Dan dakwah secara estafet Dimulai dari daerah Pada Kelang Banten Hingga sampai ke Pegantongan Bogor Sekarang Pondok pesantren Al-Falak Dikelola oleh buyudnya Generasi keempat Abah Falak yang tinggal di Pegantongan Sampai saat ini Pondok pesantren Al-Falak Tetap konsisten untuk membantu Pemerintah dalam membangun Sumber daya manusia Yang sangat Islami Abah Falak Merupakan seorang ulama Yang karismatik Hingga saat ini Meski beliau telah tiada Makamnya masih sering Diziarahi oleh banyak orang Dari berbagai penjuru tanah air Bahkan Oleh para pejabat negara Ini menunjukkan suatu bukti Bahwa Semasa hidupnya Abah Falak memiliki kedalaman ilmu Dan pengaruh yang sangat luas Di berbagai khalayak Gambaran sosok Abah Falak Yang demikian itu Didukung oleh pengakuan Beberapa ulama besar Termasuk para Habak Ibn Nusantara Mereka memberikan pengakuan Bahwa Abah Falak merupakan Seorang waliullah Hal ini pernah disampaikan Oleh Habib Umar bin Muhammad Bin Hud Alattos Cipayung Kemudian Habib Soleh Tanggul Jawa Timur Dan Habib Ali Al-Habshi Kuitang Jakarta Semasa hidupnya Abah Falak dikenal sebagai Seorang yang dermawan Banyak orang yang datang Kepadanya untuk meminta tolong Dan beliau selalu memberikan Pertolongan kepada orang-orang Yang meminta pertolongan Ada satu kisah menarik Dari penuturan Kiai Haji Zain Bahwa Apabila kedatangan tamu Yang niatnya tidak bagus Maka beliau seperti orang tuli Pernah suatu saat Abah Falak kedatangan tamu Yang minta nomor togel Pada saat orang itu Mengutarakan maksudnya Abah Falak bertanya berulang kali Seolah-olah Sama sekali tidak mendengar Apa yang diutarakan orang itu Bahkan secara tiba-tiba Abah Falak menyuruh orang itu pulang Sobat Kalam Karamah Yang dimuliakan Allah Sebagai sosok yang alim dan zuhud Abah Falak Memiliki kisah Karamah Yang pertama adalah Ketika tiga hari menjelang wafatnya Beliau sempat dikunjungi oleh Para guru yang telah tiada Seperti Sheikh Nawawi Al-Bantani Sheikh Said Abdul Turki Sheikh Abdul Karim Bahkan juga Sheikh Abdul Qadir Jailani Ada juga yang mengatakan bahwa Beliau bisa mengetahui Apa maksud dan tujuan orang Yang akan datang padanya Selain itu Diterangkan pula Bahwa Abah Falak sering melakukan Perjalanan singkat antara Pegantongan ke Banten Selama di Banten Abah Falak menjadi seorang ulama besar Yang menjadi pusat kunjungan Berbagai kalangan masyarakat Artinya Di sana dapat dilihat Tidak semata-mata Seorang individu Yang memiliki pengaruh luas Tapi jelas ada faktor Kekaromahan Yang dimilikinya Dan diyakini oleh Kalayak umum Sobat Kalam Karamah Yang dimuliakan Allah Berikut terdapat penuturan Tentang pribadi Abah Falak Dari salah seorang pengawal Pribadi beliau Yaitu Kiai Haji Zain Subhanallah Tabarakallah Abah Falak itu seorang yang alim Waliullah Al-Allamah Berpawakan kecil Kulitnya putih berseri Beliau sangat ramah Dan selalu tersenyum kepada Yang menyapanya Ucap Kiai Haji Zain Abah Falak Tinggi badannya sekitar 150 cm Abah selalu memakai udeng Atau sorban Yang dililitkan di kepala Wajahnya selalu berseri Tutur katanya lembut Namun tegas dan jelas Bahkan Dikagumi oleh semua orang Baik dengan para ulama Habaib Dan sahabat-sahabatnya Yang datang bersilaturahmi Kepadanya Abah Falak Dalam berbicara Selalu menggunakan Bahasa Arab Yang fasih Sedangkan Kalau kepada Santri-santrinya Dan tamu-tamunya Selalu menggunakan Bahasa Sunda Atau bahasa Indonesia Lanjut Kiai Haji Zain Selain ahli Falak Abah Juga seorang Ahli zikir Dan toriqoh Setiap harinya Beliau tidak pernah Lepas dari tasbih Bahkan Abah Falak Selalu mengingatkan Supaya mulut kita Jangan sampai kering Tetapi Harus basah Dengan berzikir Membaca Istighfar dan Salawat Nabi Abah Falak Termasuk Ulama besar Yang selalu Menjaga kebersihan Dan kesehatan Tubuhnya Karena itu Sudah menjadi Kebiasaan Setiap pagi Memakan Dua telur Ayam kampung Kemudian Jalan-jalan Sambil melihat-lihat Pondok pesantren Madrasah Majlis Ta'alim Dan masjid Pungkas Kiai Haji Zain Kemudian Karomah yang kedua Adalah Ketika Mama Falak Atau Abah Falak Bertamu Ke rumah Sohibul Karomah Empang Bogor Saat itu Sedang berkumpul Para Habaib Di antaranya Ada Habib Ali Kuitang Habib Soleh Tanggul Dan Habib Muhdur Hadromaut Begitu Mama Falak Duduk di hadapan Para Habaib Tiba-tiba Hujan turun Sangat deras Kemudian Abah Falak Kembali bangun Dari duduknya Dan berjalan Keluar rumah Para Habaib pun Bingung melihatnya Kemudian Abah Falak Mengucap Dengan lisannya Ya Allah Pindahkanlah Hujan ini Ketempat lain Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Karomah Abah Falak Seketika itu pun Hujan deras pun Langsung berhenti Sontak Para Habaib Yang menyaksikan Peristiwa itu pun Takjub Dan langsung Mengangkat kedua Tangan mereka Sambil berkata Ya Allah Yang ada di hadapan Kami ini Ternyata adalah Seorang wali Yang soleh Sebagai ulama Ahli Falak Mama Falak Memang luar biasa Karomahnya Pun demikian Beliau Tak hanya Mampu Menetapkan Rukyat Dalam bulan puasa Namun Keahliannya Mampu Menghitung Kapan Buah jatuh Dari pohonnya Bahkan Menghitung Kapan Sebuah daun Jatuh Dari tangkainya Salah satu Kisah Karomah Abah Falak Yang sangat Masyur Ketika beliau Memerintahkan Santrinya Sambil Menunjuk Buah Kelapa Yang masih Di atas Pohon Beliau Abah Falak Berkata Kepada Santrinya Pada hari ini Jam sekian Menit sekian Detik sekian Itu Buah Kelapa Akan Jatuh Nanti Kalau Jatuh Langsung Dibelah Di dalamnya Pasti ada Nasi Serta Lauk Pauk Kata Abah Falak Si santri pun Menuruti Apa yang Dikatakan Abah Falak Dan Benar Saja Buah Kelapa Itu Jatuh Sesuai Dengan Hitungan Waktu Abah Falak Bahkan Begitu Dibelah Di dalam Buah Kelapa Itu Terdapat Nasi Lengkap Dengan Lauk Pauk Kasyaf Falak Memang Benar Benar Tajam Dahulu Saat Abah Falak Masih Kecil Adab Masyarakat Terhadap Kiai Dan Keluarganya Masih Saat Minim Warga Sulit Sekali Untuk Diarahkan Oleh Kiai Namun Kiai Abbas Ayah Anda Abah Falak Tetap Bersabar Atas Perilaku Warga Di Sekitarnya Sehingga Suatu Waktu Tepatnya Di Hari Jumat Warga Telah Berkumpul Di Masjid Untuk Melaksanakan Salat Jumat Tidak Ketinggalan Seorang Anak Kecil Berbusana Santri Yang Tubuhnya Penuh Dengan Buduk Sedang Mencari Barisan Yang Akan Ia Tempati Namun Tidak Ada Satupun Orang Yang Mau Berdampingan Dengan Anak Kecil Itu Dikaren 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 Tubuhnya Yang Penuh Dengan Buduk Waktu Semakin Mendesak Khutbah Jumat Segera Dilaksanakan Namun Ia Anak Kecil Belum Juga Mendapatkan Barisan Ia Sudah Sangat Kesal Hingga Memaksa Duduk Di Barisan Paling Belakang Buduk Itu Adalah Merupakan Penyakit Kusta Atau Gatal Gatal Kemudian Tiba-tiba Ada Orang Di Barisan Itu Malah Melemparkan Sajadah Padanya Dan Berkata Hai Buduk Ngapain Duduk Di Situ Sana Duduk Di Bak Air Saja Kata Salah Satu Jamaah Solat Jumat Sontak Anak Kecil Itu Pun Terkejut Dan Dengan Rasa Sedih Ia Keluar Menuju Bak Air Lalu Menghamparkan Sajadah Di Atas Air Duduk Di Atas Sambil Mendengarkan Khutbah Begitu Solat Jumat Usai Orang Orang Yang Keluar Dari Masjid Pun Dibuat Takjub Oleh Seorang Anak Kecil Yang Sedang Duduk Di Atas Air Itu Hingga Akhirnya Mereka Sadar Bahwa Anak Kecil Itu Sosok Yang Istimewa Ia Adalah Seorang Anak Yang Kini Masyur Dengan Julukan Mama Falak Atau Abah Falak Dari Ayah Yang Alim Yang Tak Begitu Mereka Hurmati Setelah Peristiwa Itu Warga Sangat Menghormati Abah Falak Terlebih Kepada Ayah Andanya Yaitu Kiai Haji Abbas Itulah Pentingnya Menghormati Orang-orang Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Ada Satu Kisah Menakjubkan Saat Abah Falak Kehendak Melaksanakan Solat Di Masjid Beliau Menanggur Pengurus Masjid Bahwa Masjid Tersebut Kurang Pas Arah Qiblat Namun Si Pengurus Masjid Menjawab Bahwa Qiblat Masjid Sudah Diukur Dan Sudah Pas Arah Qiblat Abah Falak Pun Hanya Diam Dan Tidak Banyak Bicara Hingga Saat Solat Akan Dilaksanakan Kebetulan Abah Falak Yang Mengimami Solat Pada Saat Itu Begitu Beliau Takbiratul Ihram Seketika Saja Masjid Pun Bergetar Dan Arah Qiblat Sedikit Bergeser Seperti Yang Beliau Katakan Sebelumnya Abah Falak Menjadi Salah Satu Rujukan Utama Oleh Banyak Orang Untuk Mengkonsultasikan Kehidupan Mereka Mulai Dari Pejabat Ulama Hingga Rakyat Biasa Termasuk Dua Ulama Besar Asal Banjar Yaitu Sheikh Muhammad Zaini Atau Guru Sekumpul Dan Sheikh Badruddin Abah 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 Falak Pernah Menghadiah Dua Ulama Banjar Ini Sebuah Selendang Menariknya Abah Falak Memberikan Selendang Dengan Warna Yang Berbeda Dan Konon Berbeda Pula Maknanya Abah Falak Memberikan Selendang Berwarna Coklat Kepada Guru Badruddin Sambil Berkata Kamu Urus Pemerintahan Kemudian Beliau Memberikan Selendang Berwarna Hijau Yang Diberikan Kepada Abah Guru Sekumpul Sambil Berkata Kamu Urus Dunia Sufi Seiring Waktu Berjalan Ruang Berganti Isyarat Dan Pesan Mama Falak Pun Terbukti Guru Badruddin Kemudian Dilantik Menjadi Anggota Dewan Disamping Sebagai Ulama Selanjutnya Abah Guru Sekumpul Kemudian Menjadi Seorang Waliullah Yang Agung Yang Masyur Bahkan Dengan Tingkatan Wali Kutub Satu Pelajaran Penting Bagi Kita Semua Bahwa Ulama Yang Berpolitik Ada Dalilnya Yang Tidak Pun Ada Dalilnya Yani Ada Perintah Dan Bimbingan Dari Gurunya Demikian Manakib Singkat Serta Beberapa Karomah Abah Falak Pagantongan Bogor Jawa Barat Sosok Ulama Karismatik Yang Merupakan Mursyid Tarikoh Kadiriyah Sekaligus Wali Agung Yang Sangat Luar Biasa Beliau Beliau Dikenal Sebagai Ulama Yang Sangat Dermawan Banyak Orang Yang Datang Kepadanya Untuk Meminta Pertolongan Beliau Selalu Memberikan Pertolongan Tanpa Pamrih Semuanya Beliau Abah Falak Lakukan Lillahi Ta'ala Abah Falak Wafat Pada Tanggal 19 Juli 1972 Masehi Atau 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah Di usianya Yang Ke 130 Tahun Beliau Abah Falak Dimakamkan Di area Komplek Pondok Pesantren Al-Falak Pegentongan Bogor Jawa Barat Sobat Kalam Karamah Yang Dimuliakan Allah Mari Bersama Sama Kita Bacakan Surah Al-Fatiha Yang Dikhususkan Kepada Abah Tubagus Muhammad Falak Bin Syekh Tubagus Ambas Semoga Kisah Ini Bisa Bermanfaat Wallah Wa'alam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh